Intro Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi dengan Kiyama Orcit Beberapa saat yang lalu ada sahabat yang menanyakan bagaimana cara repoting atau penggantian pot pada angrek dalam posisi spike Atau angrek yang ada calon bunganya atau angrek dengan ada knobnya Video kali ini saya akan berbagi pengalaman pada waktu saya mengganti pot angrek Posisi angreknya baru dalam keadaan yang spike ada calon bunganya Dan cara ini saya lakukan ternyata angrek tidak mengalami stres Dan angrek tetap dapat berbunga dengan baik mekar sempurna Nah ini saya contohkan angrek saya yang beberapa saat yang lalu telah saya ganti media Pada waktu posisi angrek sedang dalam keadaan ada calon bunganya Nah disini beberapa saat yang lalu saya mengganti angrek ini dengan pot yang baru Dan kita ketahui angrek ini tetap dapat berbunga mekar Artinya dengan adanya penggantian pot dengan cara yang saya lakukan Angrek ini tidak mengalami stres atau bunga tidak jadi mekar Dengan cara ini bunga tetap mekar dengan baik dan tumbuh dengan baik Yuk sahabat semua ikuti sampai akhir ya Supaya tahu gimana caranya penggantian pot pada angrek dalam posisi berbunga Namun angrek tidak mengalami stres Pada prinsipnya untuk mengganti pot pada angrek yang posisi berbunga Atau masih dalam keadaan spike atau knop Kita harus memperhatikan supaya angrek tidak mengalami stres Nah untuk saat ini saya akan mencontohkan cara yang telah saya lakukan untuk angrek saya yang lalu Untuk pot angrek yang ini Angrek ini posisinya ada tangke calon bunganya yang baru Nah gimana caranya Di sini saya akan melakukan beberapa tahap Untuk tahap yang pertama kita akan melepaskan soft pot pada angrek ini Cara melepaskannya pun cukup mudah Kita tinggal menariknya saja Kita tarik secara berlahan-lahan dengan meminimalisir luka pada akar angrek maupun pada batang angrek yang akan kita cabut soft potnya Kita bisa melakukannya dengan cara menariknya Atau juga apabila dirasa Ternyata sangat mudah tinggal satu kali tarik sudah terlepas ya sahabat Nah untuk selanjutnya Apa kita memperhatikan Kondisi pada angrek ini Jika dilihat Media Yang digunakan adalah kadaka Kemudian akar-akar pada angrek ini Sangat penuh ya sahabat Dan masih terlihat sehat dan segar Nah untuk selanjutnya Saya akan menyiapkan Larutan fungisida Yang akan kita gunakan supaya Angrek tidak jamuran Tahap yang kedua Saya telah menyiapkan air Air ini akan saya isi dengan Bubuk fungisida Kita gunakan secukupnya Kita aduk Sampai larut Menjadi larutan fungisida Nah kemudian Angrek tadi Bisa kita rendam Di dalam larutan fungisida Fungsinya adalah Supaya Angrek ini terhindar dari jamur Karena Fungisida memang berfungsi untuk Menghilangkan jamur Atau mengobati jamur Pada anggrek Nah kita Bisa merendam Angrek ini Selama sekitar 30 menit Supaya Apabila Ada jamur pada Angrek ini Benar-benar Akan Mati ya sahabat Untuk bagian yang atas Kita bisa Menyiram-nyiramkannya Supaya Bisa semua bagian Terendam Pada bagian akarnya Nah Kita lakukan seperti ini Sudah kira-kira 30 menit Kita bisa langsung Angkat Angrek ini Dari cairan fungisida Kita cukup Tiriskan kira-kira Sampai Air yang ada Pada Angrek ini Sudah Cukup Tidak ada Yang Berada Pada media Namun apabila Kita lihat Media akar kadaka Ini Tidak Menyimpan air Sehingga Kita bisa Memanfaatkan Kembali Media ini Tanpa Tanpa Dengan membuangnya Untuk langkah Selanjutnya Langkah yang ketiga Saya telah Menyiapkan Bubuk Kayu manis Nah Bubuk Kayu manis Ini Angreknya Saya Taruh Disini Terlebih dahulu Saya Siapkan Ke pot Yang kosong Bubuk Kayu manis Ini Berfungsi Sebagai Antibakteri Ya sahabat Bubuk Ini Akan Saya Taburkan Ke akar Angrek Supaya Akar Angrek Ini Terhindar Dari Bakteri Sehingga Angrek Ini Tidak Akan Segera Busuk Angrek Ini Akan Terbebas Dari Kebusukan Caranya Cukup Mudah Kita Tinggal Ambil Angrek Ini Ternyata Masih ADR Tidak Masalah Tinggal Kita Tabur Taburkan Ke Bagian Sisi Luar Dari Angrek Ini Kita Taburkan Secara Merata Kita Taburkan Seperti Ini Keseluruh Bagian Angrek Keseluruh Bagian Akar Angrek Termasuk Yang Di Bagian Bawah Jika Jika dirasa Sudah Cukup Kita Bisa Langsung Memasukkannya Kedalam Pot Saat Ini Saya Akan Menggunakan Pot Yang Terbuat Dari Tanah Liat Pot Ini Memiliki Beberapa Lubang Di Samping Kanan Kirinya Sehingga Dengan Penggunaan Pot Ini Maka Sirkulasi Yang Dibutuhkan Pada Angrek Sudah Bisa Tercukupi Langsung Akan Saya Masukkan Kedalam Pot Dari Tanah Liat Ini Untuk Selanjutnya Kita Bisa Memberikan Kanan Kiri Dari Angrek Ini Dengan Arang Arang Ini Saya Gunakan Karena Media Arang Ini Tidak Menyimpan Air Sehingga Kita Bisa Langsung Menggunakannya Pada Angrek Ini Arang Kita Gunakan Kita Pilih Supaya Media Pada Angrek Ini Tidak Terlalu Basah Sehingga Angrek Tidak Akan Gampang Busuk Dan Tidak Akan Gampang Jamuran Untuk Menghindari Adanya Jamur Pada Media Arang Ini Alangkah Baiknya Sebelum Kita Menggunakan Media Arang Ini Media Ini Juga Lebih Baik Direndam Terlebih Dahulu Menggunakan Cairan Fungisida Selama 30 Menit Kemudian Kita Jemur Baru Kita Gunakan Arang Ini Nah Kita Isi Semua Sisi Dengan Arang Tidak Perlu Sampai Terlalu Penuh Cukup Sampai Arang Ini Bisa Menjaga Posisi Angrek Tidak Goyang Nah Seperti Ini Hasilnya Sahabat Sebenarnya Cara Ini Merupakan Cara Yang Paling Simple Dan Paling Praktis Pada Waktu Kita Mengganti Media Atau Mengganti Pot Pada Angrek Ini Cara Yang Paling Aman Apabila Kita Mengganti Pot Angrek Pada Waktu Posisi Angrek Sedang Spike Atau Kenop Seperti Ini Sehingga Angrek Yang Kita Ganti Medianya Atau Kita Ganti Pot Akan Tetap Tumbuh Dengan Baik Tanpa Stres Mudah Sekali Kan Sahabat Selamat Mencoba Semoga Angrek Sahabat Tetap Tumbuh Dengan Baik Dan Subur Dan Tidak Stres Assalamualaikum Subur